Jika proses penghabusan sudah selesai, disini kita buka kembali Windows Explorer kita untuk melihat hasilnya. Dan ternyata pada lokal disk C disini ada banyak perubahan. Disini ada penambahan beberapa giga hasil dari penghabusan file sampah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara ampuh membersihkan semua file sampah sampai ke akar-akarnya pada laptop atau komputer kita. Seperti yang kita ketahui bahwa file sampah pada komputer kita jika dibiarkan menumpuk maka akan berakibat performa laptop kita atau performa komputer kita akan menurun. File sampah biasanya akan muncul pada komputer kita ketika kita menjalankan sebuah program atau menjalankan sebuah aplikasi. Jika kita ingin melakukan penghabusan file sampah atau data chat pada komputer kita, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Untuk hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah aplikasi atau software apa yang sering kalian gunakan sehari-hari. Jika kegiatan laptop kalian sehari-hari sering digunakan untuk melakukan proses download maka kalian harus menghapus data sampah dari hasil folder download. Namun disini untuk menghapus data file sampah dari hasil download tidak bisa langsung melalui folder download karena meskipun folder download sudah kosong biasanya file sampahnya masih ada. Jika demikian maka kita harus menghapusnya melalui sistem Windowsnya. Kemudian jika laptop kalian sehari-hari digunakan untuk mengedit video, baik menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya, kalian juga harus selalu rajin menghapus data sampah dari aplikasi tersebut. Untuk melakukan penghapusan semua file sampah pada laptop atau komputer kita untuk langkah pertama, disini kita cek terlebih dahulu Windows Explorer kita. Sedangkan untuk membuka Windows Explorer kita, disini kita bisa tekan tombol Win plus E. Kita tekan tombol Windows, kemudian tekan tombol E. Maka Windows Explorer kita sudah terbuka. Setelah kita berada di Windows Explorer untuk langkah berikutnya, jika kita menggunakan Windows 7, biasanya disini muncul menu My Computer. Disitu kalian bisa pilih menu My Computer. Namun jika laptop kalian menggunakan Windows 10, disini akan muncul menu TIS PC. Disini kita pilih TIS PC. Kebetulan untuk Windows saya menggunakan Windows 10, disini saya akan pilih TIS PC. Maka disini akan muncul device dan driver yang kita miliki. Pada laptop saya disini cuma terdapat local disk C, disk D, dan DVD Room. Karena untuk laptop ini saya hanya membuat 2 partisi. Kemudian untuk langkah selanjutnya, disini kita pilih local disk C untuk melakukan proses tahap awal. Tahap penghapusan file sampah tahap awal. Karena disini untuk melakukan penghapusan file sampah, kita harus melalui tahap demi tahap. Disini saya akan memulai tahap awal. Untuk melakukan tahap awal penghapusan file sampah, disini kita pilih disk C. Kemudian setelah kita memilih disk C untuk langkah berikutnya, disini kita pilih Windows. Setelah kita memilih Windows untuk langkah berikutnya, disini kita cari software distribution. Kita cari software distribution, kemudian kita pilih folder tersebut. Oke disini sudah ketemu software distribution, disini kita pilih. Setelah kita memilih software distribution untuk langkah berikutnya, disini kita tinggal memilih folder download. Disini kita klik folder download. Maka pada halaman ini akan terlihat file sampah dari hasil download. Meskipun kalian sudah menghapus file dari folder download yang biasa, namun sampah pada folder ini tidak akan hilang sebelum kita menghapusnya dari sini. Oke kita langsung saja, kita hapus file sampah ini. Untuk melakukan penghapusan file sampah disini, kita bisa menekan tombol ctrl A, kemudian kita tekan lagi tombol del. 2GB, 3GB, 4GB, 5GB, 6GB, 7GB, 8GB, 9GB, jika terjadi notif seperti ini, artinya ada file yang tidak bisa dihapus karena file tersebut sedang digunakan atau masih diperlukan pada laptop kita. Untuk melanjutkan, disini kita tinggal centang atau titik checklist bagian duties for all current items. Kemudian untuk melanjutkan, disini tinggal klik tombol skip. Maka proses penghapusan file sampah dari hasil download sudah selesai. Sedangkan untuk file ini, file yang masih tersisa, artinya file tersebut memang masih diperlukan atau masih digunakan pada laptop kita. Disini kita tinggal biarkan file tersebut disini karena suatu saat juga bisa dihapus ketika file tersebut memang sudah tidak digunakan pada laptop kita atau tidak diperlukan pada laptop kita. Kemudian yang berikutnya, setelah kita melakukan penghapusan data sampah pada hasil download, kita juga harus mengingat-ingat software atau aplikasi apa yang sering kita gunakan lagi. Sebagai contoh, jika kalian sering melakukan editing video menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro, kalian coba buka folder dokumen atau file dokumen pada laptop kalian. Disini saya contohkan saja, saya klik saja dokumen. Karena laptop saya menginstall aplikasi Adobe, maka disini ada muncul folder Adobe. Namun tentunya setiap laptop atau komputer akan berbeda tergantung dengan aplikasi yang diinstalnya. Disini karena saya sering melakukan editing video, maka saya menginstall aplikasi Adobe Premiere Pro dan aplikasi tersebut juga sering saya gunakan. Jika data aplikasi disimpan pada lokal disk C, maka file sampahnya juga akan terdapat pada lokal disk C. Namun jika kita menyimpannya pada lokal disk D atau disk E, maka file sampahnya akan terdapat di lokal disk D atau disk E. Disini saya akan perlihatkan untuk file sampahnya, saya pilih Adobe, kemudian pilih Premiere Pro, pilih lagi 6.0. Ternyata data pada aplikasi laptop saya tidak disimpan di lokal disk C. Disini tidak ada data chat dari aplikasi Adobe. Jika demikian untuk menghapus file sampahnya, kita harus membuka disk D, karena untuk data file sampahnya tidak tersimpan di lokal disk C. Oke langsung saja saya buka disk D. Kemudian setelah kita berada di disk D, disini kita pilih Adobe. Di mana folder tersebut tersimpan data dari aplikasi Adobe Premiere Pro saya tadi. Pada folder Adobe, disini terdapat projek yang tersimpan pada aplikasi Adobe kita dan data file sampah dari aplikasi Adobe tersebut. Untuk menghapus file sampah dari aplikasi Adobe Premiere Pro, disini kita harus memilih 2 folder. Untuk folder yang pertama adalah folder dari Adobe Premiere Pro Autosave. Disini kita pilih Autosave-nya. Kemudian kita tinggal menghapus file yang ada disini, karena file ini sudah tidak dibutuhkan atau sudah tidak digunakan. Untuk menghapusnya seperti biasa disini Ctrl A, kemudian tekan Deal. Dan file sampahnya sudah langsung terhapus. Kemudian untuk langkah berikutnya, disini kita klik tombol kembali terlebih dahulu. Kemudian untuk langkah berikutnya, disini kita tinggal memilih folder yang kedua, yaitu folder Preview File. Untuk foldernya ada di bawahnya, disini kita langsung saja kita pilih. Dan disini juga kita harus menghapus semua folder atau file yang terdapat disini. Jika ada notif, disini langsung saja yes atau no. Dan proses penghapusan sudah berhasil. Namun perlu kalian ketahui bahwa untuk menghapus semua data file sampah yang dihasilkan oleh aplikasi Adobe Premiere Pro, tidak cukup menggunakan metode ini. Kita harus melanjutkan tahap-tahap untuk menghapus semua data file sampah pada laptop kita yang dihasilkan dari aplikasi Adobe Premiere Pro. Oke saya lanjut. Disini saya akan mencoba untuk melihat local disk C dan disk D, apakah sudah ada perubahan atau belum. Buka Windows Explorer, kemudian pilih disk PC. Oke, ternyata disini untuk local disk C dan disk D untuk perubahan spasenya belum begitu berarti. Disini cuma bisa menambah spasenya beberapa giga saja. Kemudian untuk melanjutkan proses penghapusan semua file sampah yang terdapat pada laptop atau komputer kita, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka Windows Run. Disini kita bisa tekan tombol Windows plus R. Setelah muncul run pada kotak tersebut, disini kita isikan tulisan Temp. Untuk hurufnya disini kita tuliskan TEMP. Tapi bukan tempe, ini TEMP. Bukan tempe. Jika sudah disini kita langsung saja klik tombol OK. Oke, maka disini akan muncul file-file sampah yang tersimpan yang sudah tidak digunakan. Disini kita bisa langsung menghapusnya. Untuk menghapusnya seperti biasa, Ctrl A, kemudian DEL. Seperti tadi, jika ada notif seperti ini, disini kita checklist bagian DUTYS FOR ALL CURRENT ITEM. Disini kita checklist, kemudian tombol skip kita tekan. Dan penghapusan sudah berhasil untuk bagian file yang masih tersisa, berarti file tersebut masih digunakan pada laptop kita. Kemudian untuk langkah berikutnya, disini kita tutup saja terlebih dahulu halaman ini. Kemudian kita buka kembali Windows Run-nya. Kemudian pada kotak run, disini kita isikan %TEMP. Untuk tulisan time-nya sama seperti tadi, namun disini kita tambahin %TEMP di belakang dan di depan. Jika sudah disini, kita langsung klik OK seperti tadi. Dan disini juga tersimpan file sampah yang harus kita hapus. Untuk menghapusnya seperti tadi, Ctrl A, kemudian DEL. Setelah kita menghapus file sampah tersebut, untuk langkah berikutnya, disini kita tutup terlebih dahulu halaman ini. Kemudian kita buka kembali Windows Run-nya. Kita tekan tombol Windows, kemudian kita tekan tombol R. Setelah itu pada kotak disini kita tuliskan Prefect. Untuk hurufnya, kita tulis saja P, R, E, F, E, T, C, H. Prefect. Jika sudah disini, kita langsung klik tombol OK seperti tadi. Jika muncul notif seperti ini untuk langkah berikutnya, disini kita tinggal klik tombol Continue. Maka disini juga akan menampilkan data file sampah yang sudah tidak berguna dan harus kita hapus. Seperti tadi, disini kita bisa Ctrl A, kemudian DEL. Jika ada notif seperti ini, seperti tadi, disini kita checklist, kemudian skip. Setelah kita melakukan proses penghapusan melalui Windows Run, disini saya mencoba untuk melihat apakah ada banyak perubahan sepas yang terjadi pada disk kita. Disini saya akan mencoba untuk membukanya. Untuk kali ini ternyata lumayan ada perubahan dan ada penambahan space-nya. Meskipun demikian, perlu kalian ketahui bahwa untuk melakukan penghapusan semua data file sampah yang terdapat pada laptop atau komputer kita, tidak hanya cukup disini. Kita masih memerlukan beberapa langkah lagi hingga semua data file sampahnya terhapus dari laptop kita. Untuk langkah berikutnya, disini kita harus membuka aplikasi atau software yang sering kita gunakan. Dan kita harus melakukan clean up untuk melakukan tahap akhir dari penghapusan semua data file sampahnya. Di sini karena saya menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro yang sering saya gunakan sehari-hari untuk mengedit video, maka disini saya akan meng-clank up aplikasi tersebut. Untuk melakukan clean up pada aplikasi Adobe Premiere Pro, disini kita buka saja aplikasi Adobe Premiere Pro-nya. Kemudian kita buka proyek apa saja jika proyeknya sudah ada, namun jika proyeknya belum ada, kalian buat proyek baru. Setelah kita berada di proyek dari Adobe Premiere Pro, disini kita pilih menu edit. Setelah kita memilih menu edit untuk langkah berikutnya, disini kita tinggal memilih menu preference. Maka disini akan muncul menu baru, pada menu baru, disini kita pilih media charge. Disini untuk tulisannya cuma terlihat media titik titik titik, disini kita pilih media. Setelah kita berada di halaman media charge, disini kita cari tombol clean. Oke untuk tombolnya yang ini yang di samping bagian browse, disini kita tekan saja tombol clean. Dan proses clean sedang berlangsung disini, tinggal menunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses clean up selesai, Untuk langkah berikutnya, disini kita tutup saja aplikasi Adobe Premiere Pro-nya. Kemudian kita buka kembali Windows Explorer-nya. Pada Windows Explorer, disini kita pilih disk PC atau My Computer. Setelah itu, disini kita klik kanan bagian local disk C. Selanjutnya, disini kita pilih properties. Kemudian untuk langkah berikutnya, disini kita klik saja disk clean up untuk melakukan clean dari disk local C-nya. Kemudian disini kita tandai semua untuk file yang akan kita hapus. Disini kalian jangan khawatir karena tidak akan berbahaya. Disini kita hapus semua. Kemudian untuk langkah berikutnya, disini kalian jangan terlebih dahulu menekan tombol OK. Namun kalian harus menekan terlebih dahulu tombol clean up system file. Dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses clean up system selesai, disini kita tandai kembali folder yang akan kita hapus. Karena di tahap inilah kita akan menghapus sebenarnya file yang sudah tidak dipakai pada local disk C. Setelah kita menandai semua, disini kita tinggal klik tombol OK. Disini kita konfirmasi untuk penghapusan. Dan proses penghapusan sedang berlangsung disini kita bisa melihatnya pada tampilan depan Windows kita. Jika proses penghapusan sudah selesai, disini kita buka kembali Windows Explorer kita untuk melihat hasilnya. Dan ternyata pada local disk C, disini ada banyak perubahan. Disini ada penambahan beberapa giga hasil dari penghapusan file sampah tersebut. Kemudian untuk langkah berikutnya, kalian lakukan proses pada disk D sama seperti pada local disk C. Kalian lakukan proses clean up seperti pada local disk C. Kalian buka disk D, kemudian property dan lakukan clean up seperti yang saya praktekan tadi. Oke sekian tutorial dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih